Artis Anissa Trihapsari dan Sultan Jorgi akhirnya merasakan juga momen pertama kali melepas anaknya untuk memulai perkuliahan di kampus. Seperti kamis kemarin, keduanya menghadiri Rafi Putra Pangestu, buah hati Anissa dan mantan suaminya Aji Pangestu untuk memulai kuliah di sebuah pusat lembaga training di kawasan Jakarta. Sebagai orang tua, Anissa didaulat untuk ikut memberikan pesan dan kesan langsung di atas balkon. Tanpa disadari Anissa, tiba-tiba ia tak dapat menahan air mataharu mengingat sang anak. Pasti nanti ngaco ngomongnya gitu, jadi akhirnya bismillah aja ya, karena kalau tadi nangis ya itu keluar dengan apa adanya, keluar dari hati gitu. Ya emang itu doa saya dan sampai Rafi kayaknya bosan ya lah. Kalau bunda selalu ngomong bilang bahwa ya harta bunda tuh kalian, harta bunda tuh bukan materi, bukan sesuatu yang nanti bisa dibawa mati gitu. Tapi anak-anak yang soleh, yang bisa membawa bunda nanti sampai ke Allah gitu. Hati ibu mana yang tak senang, melihat putranya mulai beranjak dewasa dan melewati masa pendidikan sesuai harapannya. Tak ingin impiannya hancur, Anissa pun mengaku cukup protektif menjaga Rafi agar bisa meraih keberhasilan. Protektif menjaga Rafi agar bisa meraih keberhasilan. Jadi dari oe sampai wafat itu pasti kepikiran, gak mungkin gak. Nanti kalau nikah nih apalagi dalam rumah tangganya, tapi semua ya serahin ke Allah sih. Cuma tetap aja perhatian tuh, pastilah gak mungkin mau dia sehebat apapun, kita pasti tetap yang hai di mana gitu. Di mata Anissa dan Sultan, Rafi adalah sosok anak yang penurut dan tak membantah apa yang diminta orang tua. Lagi-lagi Anissa mengaku bangga melihat Rafi begitu antusias, menerima masukan ibunya yang meminta ia untuk mengambil kuliah jurusan bisnis. Dia ini banget anaknya, sangat-sangat penurut. Gak tau di dalemnya seperti apa, tapi ya insya Allah menurut-menurut ya kak? Menurut. Gak dipenem kan? Tidak. Rafi sendiri tak ingin mengecewakan orang tuanya. Lantaran itu di usianya yang mulai dewasa ia berjanji untuk memilih fokus kuliah, daripada sibuk dengan urusan asmara. Udah kepikiran belum? Udah kepikiran belum. Udah ya anak-anak tadi gitu. Eh, ya. Udah kode. Lagi pengen fokus belajar. Udah kode ya. Apa? Lagi pengen fokus belajar. Yang pasti, saya bukan orang tua yang terlalu mengekang. Cuma saya selalu kasih contoh ke Rafi. Silahkan bergaus luas-luasnya, ke bawah, ke atas, ke pinggir, ke kanan, kemanapun, selebar-lebarnya. Tapi harus ingat gitu, bahwa kamu harus sukses. Sukses dalam agama itu terutama. Nah, kalau misalnya dia udah sukses dalam hal apapun, insya Allah semuanya bisa mengikuti. Jadi dia tinggal, bukan istilahnya lucu-lucuannya bisa atah yatul, bukan gitu. Tapi kalau dia punya jiwa yang benar-benar bisa membawa dirinya menjadi lebih baik, terus juga amanah, nanti semuanya akan datang sendiri. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba mempunyai pasangan atau suka-sukaan, ya wajar lah. Maksudnya saya gak ngebolehin, serem amat. Gitu-gitu juga lah, kasihan ya. Aku seserah selagi dia mengerjakan sesuatu yang positif, yang awal, gitu. Yang penting dia selalu berdoa yang diridoin aja. Mau dia jadi artis, mau jadi dokter, mau jadi apapun deh. Yang penting mintanya selalu minta yang diridoin. Jadi ntar biar Allah yang nunjukin. Membagi training di kawasan Jakarta. Sebagai orang tua, Anissa didaulat untuk ikut memberikan pesan dan kesan langsung di atas balkon. Tanpa disadari Anissa, tiba-tiba ia tak dapat menahan air mataharu mengingat sang anak. Sebenernya ya, saya udah ada skripnya. Skripnya panjang banget, sampe gak bisa tidur. Kebetulan juga adiknya Raffi kan lagi panas tinggi banget. Jadi bener-bener yang di otak tuh banyak banget deh gitu ya. Namanya juga mama ya, banyak yang dipikirin juga gitu kan. Jadi pas lagi skrip itu mau dibaca, udah deh gak usah deh gitu. Karena pasti nanti ngaco ngomongnya gitu. Jadi akhirnya bismillah aja ya. Karena kalau tadi nangis, ya itu keluar dengan apa adanya. Keluar dari hati gitu. Ya emang itu doa saya. Dan sampe Raffi kayaknya bosan ya Raffi. Kalau bunda selalu ngomong bilang bahwa ya harta bunda tuh kalian. Harta bunda tuh bukan materi. Bukan sesuatu yang nanti bisa dibawa mati gitu. Tapi anak-anak yang solehan, yang bisa membawa bunda nanti sampai ke Allah. Hati ibu mana yang tak senang? Melihat putranya mulai beranjak dewasa dan melewati masa pendidikan sesuai harapannya. Tak ingin impiannya hancur, Anissa pun mengaku cukup protektif menjaga Raffi agar bisa meraih keberhasilan. Protektif? Amin, Masya Allah. Ya itu kan bentuk perhatian kapan lagi. Jadi kalau menurut aku ya, yang namanya anak itu gak ada yang namanya nyusain. Jadi sampe dia nikah pun itu kita pasti kepikiran. Jadi dari oe sampe wafat itu pasti kepikiran. Gak mungkin gak. Nanti kalau nikahnya ya apalagi dalam rumah tangganya. Tapi semua ya serahin ke Allah sih. Cuma tetap aja perhatian tuh, pastilah gak mungkin. Mau dia sehebat apapun kita pasti tetap yang hai di mana. Di mata Anissa dan Sultan, Raffi adalah sosok anak yang penurut dan tak membantah apa yang diminta orang tua. Lagi-lagi Anissa mengaku bangga melihat Raffi begitu antusias. Menerima masukan ibunya yang meminta ia untuk mengambil kuliah jurusan bisnis. Dia ini banget anaknya. Sangat-sangat penurut. Gak tau di dalamnya seperti apa tapi ya insya Allah menem-menemurut ya kak. Gak dipenem kan? Gak. Raffi sendiri tak ingin mengecewakan orang tuanya. Lantaran itu di usianya yang mulai dewasa ia berjanji untuk memilih fokus kuliah. Daripada sibuk dengan urusan asmara. Ada kepikiran belum? Ada yang anak-anak tadi gitu. Lagi pengen fokus belajar. Apa? Lagi pengen fokus belajar. Yang pasti saya bukan orang tua yang terlalu mengekang. Cuma saya selalu kasih contoh ke Raffi. Silahkan bergaus luas-luasnya. Ke bawah, ke atas, ke pinggir, ke kanan, ke manapun. Selebar-lebarnya. Tapi harus ingat gitu bahwa kamu harus sukses. Sukses dalam agama itu terutama. Nah kalau misalnya dia udah sukses dalam hal apapun, insya Allah semuanya bisa mengikuti. Jadi dia tinggal, bukan istilahnya lucu-lucuannya bisa atah yatul, bukan gitu. Tapi kalau dia punya jiwa yang benar-benar bisa membawa dirinya untuk lebih baik, terus juga amanah, nanti semuanya akan datang sendiri. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba mempunyai pasangan atau suka-sukaan, ya wajar lah. Maksud saya nggak ngebolehin, serem amat. Nggak gitu-gitu juga lah, kasihan ya. Aku sih serah selagi dia mengerjakan sesuatu yang positif, yang awal, gitu. Yang penting dia selalu berdoa yang diridoin aja. Mau dia jadi artis, mau jadi dokter, mau jadi apapun deh. Yang penting mintanya selalu minta yang diridoin. Jadi nanti biar Allah yang nunjukin. Bagus, mau fokus belajar dulu, bukan fokus pacaran, ya. Ini kita lihat manis banget, Anissa Trihapsari memberikan dukungan untuk putranya Raffi. Semoga Raffi juga bisa menjadi putra yang membanggakan. Tapi kalau kita lihat, Raffi ini mirip sekali dengan Aje Pangesu, ya. Ya, namanya juga Raffi Putra Pangesu. Baik, berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat selebriti tanah air. Anda bisa tebak siapakah dia? Ya, dia adalah seorang perempuan dan kabarnya baru saja berulang tahun yang ke-44. Istri dari Gilang Ramadan. Siapakah dia? Sesaat lagi kebahagiaannya hanya di Inter Pagi. Ya, bisa gua. Sespit, saya akan melihat seorang perempuan, ya. Sama ini kebahagiaannya hanya di tempat. Kebahagiaan saya bisa lupa real. Terima kasih.